Ya, pemirsa Sekretaris Daerah Batanghari, M. Azad, penghadiri Pesta Siaga Pramuka yang dikelar Pemka Batanghari bersama Kuarcap Gerakan Pramuka Batanghari. Kegiatan ini diikuti siswa-siswi lingkup Muara Bulian yang tergabung dalam Pramuka Siaga dan juga dihadiri unsur OPD terkait. Puluhan anggota Pramuka Siaga yang merupakan siswa-siswi, topak rame memadati pada setrian ayat meliuk kota Muara Bulian Batanghari. Dalam rangka Pesta Siaga yang dikelar Pemka Batanghari bersama Kuarcap Batanghari pada selasa 20 Agustus 2024. Dalam kata sambutannya, Uliati Azad, selaku Wakil Mabicap Pramuka Batanghari mengatakan, kegiatan Pesta Siaga merupakan agenda tahuda yang dikelar Gerakan Pramuka yang diharapkan mampu menciptakan insum Pramuka yang mandiri dalam kehidupan sosial. Pesta Siaga merupakan proses pendidikan yang praktis di luar sisi pendidikan sekolah dan keluarga. Selain itu, kegiatannya banyak dilakukan di alam terbuka dalam bentuk yang menarik dengan menerapkan prinsip dasar dan metode keperbukaan untuk membentuk keperibadian dan watak berahlak kuliah. Kegiatan Pesta Siaga ini adalah merupakan kegiatan rutin tahuda yang diselenggarakan oleh Gerakan Pramuka, baik di tingkat planting, tingkat cabang maupun di tingkat pusat. Pesta Siaga juga merupakan sarana pembelajaran bagi anggota Pramuka Siaga dan sekaligus sebagai sarana untuk berlatih mandiri bagi anggota Pramuka dalam melakukan kegiatan kehidupan yang sesungguhnya, baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Sementara itu, Sekda Batanghari Muhammad Azan dalam sesi wawancara bersama Awak Media menuturkan, kegiatan Pesta Pramuka yang dikelar ini tampak sangat antusias diikuti oleh anggota Siaga dan juga masyarakat. Sekda Azan juga berharap melalui kegiatan ini mampu tercipta generasi pemuda-pemudi yang berjiwa pemimpin dan tangguh untuk pembangunan negeri. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman semua, seperti teman-teman semua lihat, seperti teman-teman media lihat, antusias masyarakat, antusias peserta, dalam rangka Pesta Siaga ini amat gemirah. Mudah-mudahan ini mencerminkan bahwa petang hari ini betul-betul tangguh ke depan dan tentu ini satu harapan yang untuk ke depan-ke depan kita perhatikan. Sehingga giat-giat apapun, bukan kepermintaan saja, pun yang saya memiliki lain yang ada lingkup koordinasi dengan pemimpinan daerah untuk pemimpinan daerah akan support yang giat-giat di masyarakat. Ada pesan-pesan untuk pemimpinan? Seperti di mana dibacakan oleh wakil kedua pengambil bus tadi, bahwa tentu pesan-pesannya, orang-orang yang memulang ya, bahwa anak-anak kita dapat mudah-mudahan. Tentu menjadi generasi penerus, generasi terbaik bangsa, sesuai dengan zaman. Tentu ini menjadi kewajiban pemerintah, dari pusat sampai daerah, bahwa mereka untuk memfasilitas, mempersiapkan, persiapan dari anak-anak didik kita untuk berkata, sehingga tercipta sumber daya manusia yang baik, yang berguna, yang beruntung. Halim Adrian, JAK TV, Pelaporkan